Kita beralih ke berita Tapal Kuda, Pemirsa. Pelaku pembunuhan tukang ojek di Kabupaten Probolinggo akhirnya berhasil ditangkap polisi. Motif pembunuhan berlatar belakang asmara di mana korban menyelingkuhi istri pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Teka-teki pembunuhan Suto Effendi, tukang ojek berusia 30 tahun yang ditemukan tewas di tengah ladang di Desa Wono Asri, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, akhirnya berhasil diungkap anggota Polres Probolinggo. Pelakunya diketahui bernama Alim, 28 tahun, sama-sama warga Desa Wono Asri, Kecamatan Kuripan. Pelaku ditangkap anggota gabungan Polsek dan Satreskrim di tempat persembunyiannya. Di hadapan petugas, tersangka tega membunuh tetangganya karena korban menyelingkuhi istrinya di saat dirinya bekerja di Kalimantan. Tersangka sebelumnya memantau gerak-gerik istrinya dengan korban, hingga akhirnya menebas korban dengan senjata tajam jenis celurit. Sementara itu, menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Tegwa Arsya Kadhafi, pelaku bersembunyi di sekitar rumahnya. Hingga akhirnya kurang dari 24 jam, anggotanya berhasil menangkap pelaku. Pelaku sehari-hari bekerja di daerah Kalimantan. Dan kemudian setelah dengan informasi dan dengan hubungan ismarah antara istri pelaku dan korban, pelaku kemudian pulang apa yang beritahu istrinya, dan kemudian mencari informasi. Dan pada saat dirinya memantikan bahwa hal tersebut benar adanya, kemudian pada saat 26 jam tersebut, ini hari, pelaku melakukan tindak di dana, yaitu kebutuhan maupun penyayaan memperlukan orang terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, persangka dijerat pasal 338 KUHP, Subsider 351 Ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, tukang ojek di Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas bersimbah darah di tengah ladang. Polisi menduga kuat, korban tewas akibat dibunuh orang yang dikenalnya. Dari Probolinggo, Farid Fahlevi melaporkan. Terima kasih.